Intro Kami ingin menyampaikan beberapa kegiatan telah kami lakukan di Nusa Tenggara Barat antara lain berupa bantuan kemaslahatan umat itu telah selesai terlaksana pada tahun 2021 ini senilai kurang lebih 2 miliar rupiah kemudian untuk UMKM khusus untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah itu 150 juta rupiah telah terlaksana kemudian tidak kalah pentingnya bantuan pengadaan mobil ambulan Toyota Hi-Ease senilai 680 juta untuk Kota Mataram juga telah terrealisasi kemudian dalam proses bantuan rumah tidak layak huni 100 rumah direncanakan di Kabupaten Lombok Tengah masing-masing 20 juta rupiah senilai 2 miliar rupiah kemudian dari sisi kearifan lokal beberapa sanggar kesenian kami telah fasilitasi untuk Kabupaten Lombok Barat senilai 50 juta rupiah dan sebagian masih dalam proses verifikasi kemudian keserasian sosial berupa perbaikan jalan di Kabupaten Lombok Tengah senilai 150 juta kemudian bantuan paket beras untuk seluruh Kabupaten yang ada di Pulau Lombok sebanyak 2 ribu paket kira-kira satu paketnya senilai 200 ribu rupiah selain itu juga masih dalam proses bantuan UMKM senilai 75 juta rupiah untuk Kabupaten Lombok Timur selain itu kami juga akan melaporkan mengenai kegiatan vaksinasi vaksinasi jatah yang kami terima adalah 1 kali 2 ribu artinya 2 kali suntik untuk 1 ribu warga kami prioritaskan untuk warga di sekitar lokasi ini di Kota Mataram sebanyak 200 warga itu pun berebut banyak yang tidak kebagian selain itu Kabupaten Lombok Timur sebagai kabupaten yang penduduknya terbesar di seluruh Pulau Lombok bahkan di seluruh NTB itu kami jatahkan 800 pasien dari 800 pasien itu banyak yang antre-antre dan saling bentak-bentakan mereka ingin berebut supaya dapat duluan lebih dahulu mendapatkan vaksin itu saja laporan kami sementara mungkin bisa kita lanjutkan dialog-dialog yang lain terima kasih Mas Ketum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Puasa karena atas ridho dan perkenannya kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam aksi kemanusiaan di bulan bakti Partai Demokrat yang saya hormati dan banggakan Bapak Nanang Samodera yang merupakan salah satu kader terbaik Partai Demokrat dari Nusa Tenggara Barat yang saat ini menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI Beserta Ibu, terima kasih telah hadir dan tentunya yang saya cintai dan banggakan pula segenap impinan pengurus dan kader utama Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat terkhusus di wilayah Dapil 2 saya mendapatkan laporan hadir di tengah-tengah kita para Ketua DPC mana para Ketua DPC ada di sini? ada ya? kemudian terima kasih para pimpinan dan anggota fraksi Partai Demokrat baik di tingkat provinsi maupun di wilayah Kota Mataram Kabupaten Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Utara dan Lombok Timur tentunya saya ingin menyapa masyarakat dan para tokoh yang dituakan di NTB baik itu Ketua Majelis Adat Sasak dan para Kepala Desa atau yang mewakili yang juga berkenan hadir dalam acara penyerahan bantuan sosial yang disalurkan secara langsung oleh Bapak Nanang Samodra dan seluruh kader di NTB dan ini adalah bukti nyata bukti konkret bahwa Demokrat senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat terutama di saat bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih mengancam keselamatan kita semua mengancam kesehatan masyarakat juga tekanan-tekanan ekonomi yang menyulitkan kehidupan warga kita tahu di masa pandemi satu tahun setengah ini ekonomi kita mengalami kontraksi pertumbuhan dan banyak sekali yang akhirnya kehilangan pekerjaan di PHK dirumahkan tentu berpengaruh langsung terhadap penghasilan dan pendapatan keluarga akhirnya juga banyak yang menganggur sehingga ini semua menuntut kepedulian kita seluruh Kandir Partai Demokrat untuk turut peduli dan membantu sesama dan sejak awal kita sebenarnya sudah langsung turun ke lapangan tidak hanya menyampaikan retorika di ruang-ruang publik atau di parlemen tapi kita turun dengan gerakan nasional Partai Demokrat lawan corona membagi-bagikan perlengkapan medis di awal-awal pandemi dulu kalau masih ingat semua yang sangat langka dan mahal ketika itu kemudian kita juga melanjutkan dengan gerakan nasional peduli dan berbagi dengan membagi-bagikan sembako kita lanjutkan pula dengan gerakan nasional membina dan membantu UMKM yang kita tahu sangat terpukul di masa pandemi ini padahal UMKM itu merupakan rumah besar bagi tenaga kerja Indonesia bahkan secara nasional UMKM berkontribusi terhadap penyerapan 90% tenaga kerja Indonesia oleh karena itu kepedulian Partai Demokrat untuk membantu dan menyelamatan UMKM juga dimilai sangat penting yang terakhir kita juga berupaya untuk membantu adik-adik atau anak-anak kita yang masih mengikuti pendidikan dan sangat terdampak akibat sistem pendidikan jarak jauh di masa pandemi dan Alhamdulillah hari ini dan di bulan bakti ini kita bisa melanjutkan itu semua tadi saya mendengarkan dan mencatat secara langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Nanang Samodra bahwa selama ini telah dilakukan beberapa kegiatan manusia dan terakhir saya lihat ini besar bagus sekali ambulansnya ambulans yang akan diserahkan untuk membantu mengevakuasi warga yang membutuhkan penanganan secara cepat mudah-mudahan segala inisiatif dan upaya ini bisa bermanfaat dan mengurangi beban masyarakat itu saja saya bangga dan mohon maaf saya tidak bisa datang langsung ke sana tapi insya Allah jika suasana dan situasinya lebih baik saya akan kembali datang ke Lombok ke NPB juga menyapa masyarakat dan kader secara langsung di sana ada beberapa teman yang ingin menyampaikan sesuatu di sini ini ketua DPC Lombok Tengah sekaligus merangkap ketua Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Barat ini AHZ bukan siap siap mas jadi di sini ada AHI di sana ada AHZ katanya siap amin amin mudah-mudahan bisa ngikuti semangatnya mas Ahaye silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan semangat mas Ahaye ketua Partai Demokrat pada umur yang sangat gemilang matang untuk bisa memimpin kami ke depannya 10-20 tahun ke depan selamat ulang tahun kepada Bapak ideologi kami Bapak SBY yang telah memberikan kami tauladannya tentang bagaimana kesabaran bahwa bingkai itu harus dijaga foto boleh berganti tapi bingkai negara ini tidak boleh dirusak dan mudah-mudahan beliau tetap sehat panjang umur dan terus berkontribusi pemikiran bijak sebagai founding fathers kita ke depan itu untuk bangsa dan negara ini lebih baik ke depannya kita sebagai Parti Demokrat kami rasakan ujian ini sangat luar biasa tetapi kita yang sudah menganjak dewasa maka ini adalah ujian tangga untuk kita naik ke puncak nanti saya yakin itu karena dengan ujian inilah yang akan mematangkan kita terus kuat Mas Ahaye kami akan selalu bekerja keras untuk mendukung Mas Ahaye ke depannya kami tentu mengenang bagaimana duet Ibu Ani dengan Bapak yang terus saling menyemangati dan mudah-mudahan beliau sebagai penyemangat Bapak dari dulu itu bisa tenang apalagi melihat Mas Ahaye yang begitu kuat tegar sigap menghadapi segala ujian ini saya yakin beliau bangga di alam sana mudah-mudahan beliau selamat dan ditempatkan pada posisi yang baik posisi yang luar biasa jannatun na'im oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Mas Ahaye bisa berkunjung sering-sering ke Lombok dan janji kita dulu ingin naik Gunung Rinjani terima kasih Mas Ahaye mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam kenal Mas Ahaye perkenalkan saya Dr. Alkan selaku penanggung jawab di klinik FKU Nizar Alhamdulillah telah menerima bantuan ambulan tipe high age dari ayah anda kami Bapak Dr. Insinyur Haji Nanang Samudra MSC kami kami ucapkan sangat terima kasih puji syukur pada Allah Insya Allah bantuan ini akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk sifitas akademika Unizar tapi juga pada masyarakat sekitar agar performa pelayanan medis kami semakin berkembang dan semakin bermakna terima kasih Dr. Alvian dan semoga bantuan ambulans dari Pananang ini benar-benar bisa meningkatkan kecepatan penanganan terhadap masyarakat terutama yang terlambat COVID-19 dan harus mendapatkan penanganan yang intensif karena kita tahu cukup banyak saudara-saudara kita masyarakat Indonesia yang karena terlambat penanganan tidak cepat mendapatkan atensi dari dokter dan rumah sakit akhirnya meninggal dunia tanpa ada penanganan terlebih dahulu mudah-mudahan ambulansi ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan untuk semuanya dan menyelamatkan jiwa manusia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya bernama Pak Samsudin mewakili dari Bapak Sunardi sebagai petua penyandang stabilitas terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haye yang telah berjuang kuat untuk partai demokrat dan benar-benar demokrat terus maju dan bangkit terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh ini dari kelompok UMKM disabilitas yang mendapatkan fasilitas bantuan untuk mereka berusaha diberikan kepada masing-masing 1 juta rupiah per orang sebanyak 2 x 75 orang 75 orang di Kota Mataram dan 75 orang di Lombok Timur itu laporan kami Pak Ketum Alhamdulillah luar biasa luar biasa Pak Nanang terima kasih Pak Samuddin yang mewakili para komunitas dan pelaku UMKM yang juga adalah kaum penyandang disabilitas tetap semangat tetap semangat Bapak Ibu punya hak untuk hidup layak di Indonesia ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak HAY dengan Ibu apa kabarnya nih baik Pak Alhamdulillah semoga Bapak sehat ya amin amin ya saya perkenalkan saya Marjan penyandang disabilitas di dalam rangka bulan bakti Partai Demokrat yang ke-20 saya menerima bantuan dari Bapak Dr. Insinyur Haji Nanang Samudera berupa 2.000 paket beras semoga beliau tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala salam bersama kita kuat bersatu kita maju Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Martia semoga bantuan 2.000 paket beras yang telah disalurkan bisa bermanfaat untuk membantu kehidupan keluarga sehari-hari terlalu semangat Pak terima kasih Perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Mujahidin mewakili 11 madrasah penerima bantuan dari KSKK Kementerian Agama dengan nilai bantuan 860 juta kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Partai Demokrat khususnya Bapak Haji Dr. Haji Nanang Samudera bersama keluarga dan Bapak Haji Agus Hariburti Ketua Umum Partai Demokrat Terima kasih Jazallah Haral Jazak Mudah-mudahan Allah menerima amal Amin Ya Rabbul Alamin Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat bersatu kita kuat bersatu kita bangkit Mas Ahaye Yes Mas Ahaye kami juga ingin melaporkan bersama-sama kami disini hadir juga para kepala desa yang beliau sebagai aparat pemerintah itu bisa menaungi Partai Demokrat sehingga bisa berkembang di wilayahnya masing-masing Pak Kades Pak Sekdes Salam buat warga ya Salam buat warga tetap semangat sabar dan terus berjuang mudah-mudahan kita lewati semua ini dengan baik Amin Saya ingin mengenalkan diri nama saya Haji Irianto selaku pengurus Masjid Al-Kawusar Alhamdulillah Pak saya mendapat bantuan dari Pak Dr. Insinyur Haji Nanang Samudera sebanyak 50 juta rupiah dan Alhamdulillah uang tersebut sudah bisa kami gunakan untuk membuat atap masjid Pak Makasih Pak Haji Irianto semoga bantuan untuk renovasi tadi ya perbaikan atap Masjid Al-Kawusar bisa langsung dirasakan sehingga masjidnya lebih layak lagi dan bisa untuk menampung para jamaah dalam melaksanakan ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bama saya Cu C Perwakilan dari Masyarakat nelayan Lombok Tengah Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahnda kami dokter Insinyur Haji Nanang Samudera yang telah memberikan bantuan kepada kami masyarakat nelayan yang ada di pinggir lombok ujung lombok sana sehingga kami bisa menggunakan atau menambah modal usaha kami untuk menangkap ikan di pesisir pantai selatan tentunya kami ucapkan juga kepada Bapak Ahaye selaku ketua umum partai demokrat dan satu kepada Ayah Ahaye saya perkenalkan diri saya lebih dalam lagi karena saya satu-satunya orang yang mengibarkan bendera demokrat di Gunung Rinjani dan saya sudah membuat dokumenternya, dokumen videonya Alhamdulillah juara satu namun di tingkat nasional Alhamdulillah tidak juara atau mungkin Mas Ahaye belum tonton videonya Mbak Melang karena saya langsung menantang dan mengajak Bung Ahaye untuk mendaki Gunung Rinjani saya akan pandu baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Insya Allah saya akan datang dan mendaki Gunung Rinjani mudah-mudahan waktunya bisa luar biasa makasih telah mengibarkan bendera demokrat di Rinjani ini beberapa diantaranya yang ikut naik ke Gunung Rinjani mengibarkan bendera partai demokrat persis pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 selamat luar biasa mantap bantuan sembako yang diserahkan kepada masyarakat mohon untuk bisa diwakilkan beberapa orang maju ke depan yang yang sudah ditentukan tadi kepada Bapak Sunardi anggota partai demokrat sudah lebih dari 10 tahun selamat Pak Nardi dimanfaatkan ya mudahan tetap di partai demokrat demokrat selanjutnya kami akan menyuguhkan video pendek dari kegiatan kami mohon kiranya Mas Ketum berkenan untuk menontonnya sejenak Sampai jumpa di video selanjutnya demokraat demokraat jaya keren 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 luar biasa makasih Pak Nana makasih teman-teman yang sudah mendaki mengibarkan demokraat mena putih disana amit ya salam untuk keluarga salam untuk masyarakat semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.